Halo guys, nah kali ini merupakan saat yang spesial dikarenakan saya akan melihat satu trailer dari game terbaru dari Bandai Namco dan game ini dipersembahkan oleh Tamiya, dimana ini merupakan game pertama untuk mobile device ya seperti iOS dan juga Android dan kita akan lihat trailernya terlebih dahulu dan setelah itu kita akan bedah trailernya dan kita lihat secara mendetail frame by framenya dan kita lihat apa saja nanti fitur dari game ini Nah judul gamenya adalah Minipad WD Hyper Dash Grand Prix, nah kita lihat bareng yuk, setelah itu kita baru diskusi terkait dengan gamenya, oke? Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati perlahan ya untuk frame ke framenya dan kita akan jelaskan dan kita akan lihat apa yang kita dapatkan nanti di gamenya oke sekarang kita lihat trailernya lagi nah jadi seperti yang bisa kalian lihat di layar ya kalau saya mundurkan sedikit nah disini terdapat pressure box dan juga kit avante ini untuk kit avante dengan chasis zero jadi ini kit jadul karena ini iconik banget ya avante ini itu sebabnya kenapa avante ini digunakan untuk opening mungkin dalam video promotion dari game ini jadi kita bisa lihat disini settingannya jadul banget kita bisa lihat disini menggunakan stabilizing pole ya di samping kiri dan kanan dari sayapnya dan juga pada bagian depannya menggunakan frp mount plate dan roller bawaan dari avante nya dan untuk bannya menggunakan ban busa dengan velg one way wheels untuk small diameter kita lanjutkan ya nah ini kita bisa lihat lagi ya nah kita bisa lihat disini ya mobil-mobil ikonik dari mini 4WD series ya kita bisa lihat di sebelah kiri dulu nih ada sonic saber lalu di di lajur kedua ada ada dash emperor disini mobilnya yonkuro ya dan ini avante yang tadi kita lihat di lintasan kuning dan berikutnya ada magnum saber nah lalu ada juga burning sun dan ini bernisannya untuk yang chasis ms atau seri yang pro itu kelihatan dari bodinya dia menyatu dengan sayap samping ya berbeda dengan seri-seri jadul yang klasik disini menggunakan down thrust bumper belakang sliding damper dan untuk settingan lainnya pun menggunakan settingan jadul kayak saya lihat hanya saja untuk yang magnum saber ini menggunakan frp front stay untuk yang fully call nah untuk rollernya juga kombinasi semua ya untuk yang emperor menggunakan sliding damper di bagian belakangnya di bagian depan menggunakan mount plate biasa begitu juga untuk yang sonic saber ini bagian belakang menggunakan sliding damper dan juga brake set karet ya jadi ini part jadul dan settingannya sengaja dibikin seperti ini ya guys jadi mungkin Tamiya ini pengen nunjukin kalau mini 4WD itu sebetulnya skopnya lebih luas lagi jadi tidak melulu settingannya seperti yang kita lihat sekarang di arena balap ya ms suspensi ms suspensi itu saja tapi di game ini demi menyampaikan banyaknya pilihan part dari Tamiya dan juga kit kitnya maka dari itu ditampilkan settingan yang sangat beragam seperti ini nah kita lanjutkan lagi ya nah kita bisa lihat lagi di sini untuk review awal dari gamenya kita bisa lihat sebelum judul ini tadi nah jadi di sini kalau bisa kita lihat di sini dia sistemnya startnya itu seperti lomba beneran di track lima jalur di jepen kak nah jadi kita menggunakan dua lampu di sini syarat lampu untuk ready dan go jadi untuk go nya hijau menyala maka kita lepaskan tombol hold dan mobil kita lepaskan ke track jadi sama dengan lomba-lomba sebenarnya di Jepang mobil tidak menggunakan box start akan tapi mobil dipegang begitu lampu hijau langsung dilepaskan nah ini berusaha dibikin sedekat mungkin dengan bagaimana kalau kita berlomba sebenarnya di lintasan balap nah lalu berikutnya kita bisa lihat setelah judul ya jadi ini judulnya ini 4WD Hyperdash Grand Prix keren banget logonya nah kita bisa lihat di sini jadi kita bisa berharap kalau kita akan melihat partnya nanti akan komplit sekali jadi kalau di sini kita bisa lihat preview nya ya ini mungkin untuk 3D scan nya untuk 3D model nya itu menggunakan part beneran jadi kita bisa lihat di sini untuk body dari hotshot ya ini di scan secara 3D dan hasilnya pada layar tengah ini kalian bisa lihat ini jelas akan ada di gamenya nanti kebanyakan part itu real dan ada sungguhan di produksi oleh Tamiya nah berikutnya kita bisa lihat ini proses mungkin recording ya jadi kita bisa lihat di sini mungkin Tamiya itu pengen suaranya pun itu sesuai dengan suara sebenarnya di dunia nyata jadi misalkan nanti pada saat kita menyalakan mobil itu suaranya betul-betul audio source nya itu diambil dari mobil Tamiya yang dinyalakan kita bisa lihat di sini untuk track yang lingkaran ini kita bisa lihat ya di sekelilingnya itu banyak mic nah ini digunakan untuk mengambil sound saat mobil jalan di lintasan jadi gesekan roller ke dinding track lalu suara mesin yang menyala di lintasan dan juga saat kita lihat di layar tengah ini kita bisa lihat ini saat proses perakitan ya jadi nanti mungkin pada saat kita melakukan perakitan mini 4D nya di gamenya itu suaranya pun real seperti misalkan melepaskan, memasangkan gearbox melepaskan baterai lalu memasang kunci baterai itu semua nanti akan sesuai dengan suara sesungguhnya jadi ini emang keren banget sih dibuat surreal mungkin ya jadi user ini mendapatkan experience yang baik kita bisa lihat di sini nah di sini menampilkan toko-toko utama dari anime nya dan juga manganya jadi bisa kita lihat ada si Hino Maruyon Kuro ada Retsu dan Go juga dan di sini kita bisa lihat ini mungkin opsi menu ya kalau kita lihat ya kita bisa lihat dulu untuk user interface nya jadi kita bisa lihat di tengah ini guys ini ada beberapa item ya kalau kalian main game Gundam yang diproduksi oleh didevelop juga oleh Bandai Namco kalian pasti familiar sama hal-hal seperti misalkan ada currency nya atau mata uang di game tersebut nah dalam hal ini kita bisa lihat di sini yang berwarna silver ini coin ya ini mungkin akan kita gunakan untuk belanja part atau akan kita dapatkan saat kita menang melakukan race dan sebagainya terdapat itu dan di sebelah kanan ini saya nggak tahu apa bisa jadi ini currency premium nya atau bisa kita bilang mungkin seperti diamond atau gold gitu ya jadi bisa kita beli dengan kita membayarkan uang beneran real money dengan bertransaksi secara mikro di game tersebut nah di sebelah kiri ini jelas ada angka 4 ini mungkin level ya seperti biasanya umumnya segitu dan ada 99, strip 99 ini mungkin semacam energi jadi biasanya kalau mobile game sekarang itu memang dia konsepnya free tapi di dalamnya itu terdapat banyak sekali micro transaction atau transaksi mikro di mana kita membayar dengan uang sungguhan tanpa terasa jadi jumlahnya kecil tapi banyak nah itu sebabnya untuk dikarenakan gamenya free maka biasanya waktu bermainnya itu dibatasi oleh pihak developernya biasanya pada game mobile pada umumnya kita mendapatkan semacam energi atau apalah token atau apa yang biasanya kita setiap kali kita bermain dia akan digunakan jadi di sini bisa kita lihat ini ada 99 itu mungkin semacam energinya ya jadi kalau kita sudah 0 ya kita nunggu sampai dia di reveal lagi ke 99 jadi seperti itu nah kita bisa lihat di sini ada pemilihan track ini mungkin level competitionnya saya nggak tahu jadi nanti mungkin kita bisa ikut semacam Japan Cup juga di gamenya dan ada menu-menu lain juga di sini ya mungkin pemilihan mobil atau store ini asumsi saya saja ya karena saya belum mendapatkan informasi yang cukup mendalam mengenai game ini dan jelas sih saya nggak paham bahasa Jepang jadi ini asumsi saja kita lihat dari user interface-nya oke kita lanjutkan ya oke kita lihat dulu untuk menu yang baru saja kita lihat ya jadi gameplaynya ini kalau kita lihat ini familiar banget ya guys ya kalian pernah bermain game serupa dengan user interface seperti ini apa coba nah Mini Legend betul jadi mungkin kalau menurut saya nih Tamiya itu geram dalam artian ini ada developer dia bikin game Mini 4WD tapi bukan brand Tamiya dan sangat populer waktu itu Mini Legend saya nggak tahu sekarang masih dimainin nggak karena saya juga sudah lama nggak main sejak mulai ribet ya ngumpulin part-partnya itu kan mahal banget harganya jadi Tamiya juga mau produksi akhirnya dengan game yang serupa dan tentu saja lebih baik itu pasti dan kita bisa lihat di sini untuk user interface-nya jadi mobil yang kita jalankan di track nanti di gamenya itu kameranya mungkin akan follow seperti berikut ini jadi kameranya akan mengikuti mobil kita dan barangkali juga mungkin akan bisa berpindah dari satu mobil ke mobil lainnya jadi kita bisa lihat performa mobil lawan yang sedang berjalan dan bertanding bersama mobil kita di lintasan yang jelas untuk game seperti ini sih kita akan ada transaksi kecil ya microtransaction dan juga istilahnya kita mendapatkan random part nah kalau kita lihat di sini mekanisme atau mekanik untuk sistem part-nya pun nah lalu berikutnya itu umum biasanya jadi kalau kita lihat di layar ya ini ada bodi Burning Sun ada bodi Emperor ada bodi Avante hotshot Crimson Glory dan ini memiliki ranking nah kalau kalian lihat di layar untuk yang Burning Sun dan hingga ke hotshot ini terdapat 4 bintang berwarna emas jadi menurut menurut pengamatan saya sih ini sepertinya sistem ranking untuk item-item atau part yang akan kita dapatkan dan kita ambil mini misalkan untuk part yang biasa saja itu biasanya mendapatkan bintang yang lebih rendah seperti misalkan 3 atau 2 atau 1 dan berwarna silver atau bisa juga dengan berwarna emas ini mungkin bisa sebagai batas untuk tingkat kelangkaannya atau rarity-nya jadi misalkan untuk yang emas ini dia very rare misalnya terus yang bintangnya silver ini mungkin biasa saja nah kita lanjutkan ya nah untuk yang berikutnya ya kita bisa lihat di sini juga untuk part-partnya pun berlaku sistem ranking seperti itu jadi terdapat bintang lalu terdapat levelnya juga mungkin ya jadi di sini kita bisa lihat untuk wheels-nya pun untuk yang beberapa wheels itu bintang 3 dan kita bisa lihat ada yang bintang 1 juga di sini nah kita bisa lihat untuk wheels lainnya ini ada yang bintang 2 ada yang bintang 3 juga dan lain sebagainya jadi betul ini mungkin merupakan sistem mekanik untuk ranking-nya dan juga untuk rarity-nya atau tingkat kelangkaannya nah berikutnya juga kita bisa membeli item-item berikut ini ya guys ya jadi ini seperti ada one-way wheels small diameter ada terminal set untuk super 1 ada hollow shaft ada pemberat lalu di sini ada juga apa nih gear set untuk 4 bending 1 ada rear stay untuk aluminium ini part jadul ada stabilizer pole untuk sisi sayap samping ya roller dengan pola bintang FRP reinforcing dengan model jadul ini hanya ada 3 attachment point ya ada bearing juga di sini lalu berikutnya di samping kita mendapatkan part-part untuk belanja atau setiap kali kita menang dalam race kita juga mungkin akan mendapatkan item lain motor atau dinamo berikut ini nah di samping itu juga kita bisa custom driver-nya nah di sini kalau kita lihat ya ada figure mini 4 wheel drive fighter ada driver yang biasa yang pakai helm yang biasanya kita dapatkan dari bodi bearhawk atau hotshot sedangkan untuk motornya ini kita bisa lihat ini motor-motor klasik kecuali yang tune ya untuk yang hyper dash motor ini yang jadul dengan tabung hitam dan tutup merah dan hyper mini ini juga tergolong jadul ya guys ya nah saya nggak tahu untuk mesin-mesin baru sih harusnya ada ya seperti macdash dan juga hyper dash 3 hyper dash pro dan sebagainya oke kita lanjutin ya oke kita cek lagi jadi di sini kalau kita lihat di layar kita bisa melakukan custom di sini ya nah jadi kita bisa mengganti warna di sini tentu saja menggunakan stiker Tamiya dan juga paint spray untuk Tamiya juga nah ini saya nggak tahu yang pasti sih mungkin biasanya part-part seperti ini kalau di game sih bisa didapatkan dengan kita melakukan challenge tertentu atau quest ya mungkin atau kita bisa menang dari lomba dan kita dapatkan part seperti ini secara random nah jadi kita bisa fully customize mobil kita ya seperti yang kita lihat di sini untuk magnumnya itu betul-betul warnanya bisa kita ubah dan kita kasih stiker apapun dengan warna yang berbeda untuk fire dragonnya juga di sini kita bisa lihat warnanya bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita dan di layar mungkin nanti akan muncul cutscene seperti ini ya jadi adegan singkat video biasanya untuk menunjukkan kalau kita sedang melakukan proses customizing seperti di layar nah di sini kita bisa lihat guys untuk yang layar sebelah kiri ini ya jadi ini ada ilustrasi dari si Paman ini mungkin kalau saya kirasi ini dengan dia menggunakan apron berwarna hijau di bagian dadanya lalu topi taminya ya berkumis dan sudah berumur ini pasti penjaga toko nah jadi kalau menurut asumsi saya sih layar di sebelah kiri ini merupakan store atau toko di mana kita membeli perlengkapan dan peralatan atau part taminya kita bisa lihat pada tabnya ya di sini untuk tab yang sebelah kiri ini mungkin dia bentuk jam biasanya ini history atau history dari part yang sudah pernah kita beli di tab kedua terdapat kemasan ya ini kemasan seperti part ini untuk menunjukkan part-part apa yang tersedia saat itu nah kita bisa lihat di sini di bawahnya ya ada chassis set untuk FM itu harganya 200 coin ya untuk di bawahnya ada mesin FA130 itu 150 coin ya mungkin ini kalau currency ini mungkin nggak angka yennya ya kalau 150 yen kan kira-kira sekitar 17 ribu mungkin ya jadi kurang lebih sih ya sebetulnya tidak tidak pakai currency real tapi mungkin di sini sebagai nominal saja di dalam gamenya maka nilai tukarnya mungkin disebut mungkin disebut silver atau apalah saya nggak tahu yang jelas sih bukan yen ya karena jarang sekali game menggunakan mata uang asli di dalam gamenya nah lalu berikutnya di tab yang berikutnya ini kita bisa lihat ini terdapat part jadi di sini mungkin kita bisa beli baterai cat semprot dan sebagainya dan untuk yang di tab terakhir ini terdapat tools nah ini tools ini seperti yang tadi kalian lihat guys nah ini nah jadi di dalam gamenya pun dia terdapat tools-tools hobi seperti ini dari Tamiya ada baterai ada tweezer atau pinset ada kikir atau files ada obeng tang cutter handy router dan sebagainya nah mungkin kalau menurut saya karena ini kan game dan kita tidak menggunakan dan kita tidak mungkin menggunakan tools sungguhan kan nah jadi mungkin menurut saya sih tools ini hanya bersifat sebagai booster saja mungkin jika kita melakukan setting atau building dan kita plus tools ini ke dalam proses buildingnya mungkin value atau attribute dari kit kita akan naik nilainya nah saya tidak tahu lagi mungkin saja seperti itu nah kita lanjutnya tadi setelah di store-nya kita bisa lihat nah pada bagian tengah ini terdapat preview-nya saat kita jalankan mobil di lintasan ya nah di sebelah kiri ini tadi kalau kita memutuskan untuk membeli suatu part di sini ada motor ya ini apa ini hyper mini mungkin ya ini kita muncul layar oke atau tidak untuk membayarkan 150 silver dari total silver yang kita miliki saat ini 106.295 jadi betul ini merupakan mata uang kita untuk game ini nah kita lanjutkan terima kasih oke kita review sedikit nah jadi di sini kalau kita lihat ya guys ini kita kalau handphone-nya mumpuni ya kita bisa manfaatkan kamera dari handphone kita untuk mengambil foto secara augmented reality jadi AR ini merupakan augmented reality jadi mobil yang kita miliki itu kita bisa tampilkan di layar sembari kita mengambil foto dari sekeliling kita jadi mobilnya bisa kita posisikan seolah-olah ada di atas meja atau di atas satu alas misalnya nah jadi bebas saja dan ini mungkin kita bisa share ke social media yang pasti itu juga membantu untuk proses promotion ya nah lalu berikutnya di sini nah di layar berikutnya ini mungkin kalau menurut saya ini semacam challenge ya atau mungkin random match melawan pemain lain yang ada di di dunia mini partway di game ini ya jadi kita bisa lihat di sini ada pemain baru ada new ada bintang 1 bintang 2 mungkin levelnya semakin tinggi kalau bintangnya semakin tinggi atau bisa jadi ini level tertentu di gamenya atau semacam story saya nggak tahu tapi saya rasa sih ini bukan sistem GPS ya karena layoutnya pasti akan berbeda seperti misalkan kita main Pokemon Go misalnya tentu layoutnya tidak seperti ini dan akan menampilkan real map ya jadi kayaknya ini sistem ini aja sih random match aja mungkin ya lalu berikutnya mungkin highlight jadi di game ini semua karakter ditampilkan mulai dari seri Dashion Kuro seri Let's N Go dan seri lain termasuk yang terbaru ini adalah Return Racers nah ini sama ada juga Hyper Dashion Kuro ya ini kalau nggak salah yang ini sama yang ini ya nah jadi kita bisa harapkan kemunculan kit-kit terbaru terutama dari seri yang baru muncul misalkan seperti kit-kit FMA atau kit-kit MA chassis itu pasti ada di sini karena di sini jelas disebutkan akan memunculkan semua minipad UED baik tokoh dan juga mobil dari semua seri yang ada jadi keren banget sih yang jelas banyak sekali kit dan juga part yang bisa kita kumpulkan di dalam permainan ini nah ini mungkin semacam avatar ya jadi kita bisa memilih avatar kita atau mungkin ini semacam hero saya nggak tahu jadi nanti mungkin di beberapa level kita bisa team atau gimana dengan hero tertentu seperti misalkan ini Tang Kuro dan mungkin dia punya atribut atau special move kalau kita pakai mobilnya misalnya akan menarik sih kalau memang dibikin seperti itu ya kita lanjutkan ya nah jadi di sini kalau kita lihat guys di dalam permainannya nanti MC-nya ini Mr. Guts ya atau kalau kita orang Indonesia bilang sih fighter jadi mungkin dia akan berekspresi seolah-olah lagi seru nonton kita balapan jadi misalkan ekspresinya gini nih mobilnya kelontang nih dia akan teriak kayak gini atau misalkan nah finish nih oke finish dia seneng tuh jadi ekspresinya sesuai sama performa mobil kita tentu saja jadi ini sedikit menambah emosi ya dalam bermainnya nanti tapi nggak tahu ini akan muncul di layar atau hanya suara saja saya nggak tahu oke berikutnya selamat menambah selamat menambah selamat menambah nah ini ada yang menarik tadi ya kalau saya lihat disini nah bird eye view seperti ini atau tampilan dari atas ya top down gini ini mungkin saat replay ya atau bisa juga saat lomba berjalan kita bisa ubah kamera view nya menjadi seperti ini seru banget sih cuma terlalu jauh kalau menurut saya si action nya kurang kelihatan ya tapi bagus sebagai alternatif aja nah berikutnya ini terdapat track editor jadi kalau kita lihat disini sama dengan track editor yang biasa kita pakai kalau kita bikin layout untuk poster lomba ya ini bedanya ini 3D nah ini bisa kita pakai untuk kita aplikasikan ke poster lomba nah caranya kita bikin layout nya sesuai dengan keinginan kita lalu kita capture aja layar handphone nya lalu kita pindahkan ke photoshop dan kita edit dan kita jadikan poster lomba pasti lebih menarik karena ini bentuknya 3D dibandingkan dengan poster lomba yang hanya tampilan tanpa atas ya seperti yang umum kita lihat di poster-poster lomba yang ada ini tentu lebih menarik nih bayangin kalau kita bikin seperti ini nih tinggal kita crop aja kita ambil komponen track nya saja lalu kita masukkan ke dalam poster pasti keren banget dan semua rintangan saya yakin ada termasuk 5 jalur mungkin ya wah keren banget guys jadi itu tadi ya ini presented by Bandai Namco jadi itu tadi guys keren banget ya gamenya dan kita gak sabar untuk mendapatkan dan bermain game ini tapi menurut kabar yang berhembus nih saya denger kalau game ini gak akan rilis di luar Jepang nah salah satu sumber yang memperkuat adalah ini nah kalau kita bisa lihat disini menurut sumber dari blognya Tilek ya website-nya Tilek ini kalau di Jepang sana untuk pre-registration ini sudah dibuka untuk mini 4WD Hyperdash Grand Prix ya dan tanggal kapan akan dirilis secara resminya nah jadi seperti ini untuk iOS dan Android ini kalian bisa klik pada link di air ini ya kalian bisa cek nanti page-nya masuk aja ke striplik.com dan kalian bisa langsung pre-register untuk main game-nya seperti ini nah kalau kita baca disini download bisa dilakukan untuk pre-registration untuk di iOS dan juga Android akan tapi jika para peserta untuk pre-registration ini sudah mencapai angka tertentu all pre-registered people will receive items or ring number register user oh I see jadi gini kalau misalkan angka pre-registration sudah mencapai akan tertentu maka semua peserta akan mendapatkan item tergantung dari nomor yang diregistrasikan nah disini mungkin pihak tamunya semacam promosi gitu ya jadi memberikan item seperti ini ke masing-masing register misalkan mencapai angka 3249 ke power champ gold lalu misalkan mencapai 10.000 register itu mendapatkan spray untuk warna red dan juga blue kalau 30.000 mendapatkan precision pin vice untuk 50.000 star coin dan untuk 70.000 japan cup junior circuit core section set dan 87.600 spec man body and more jadi ini bukan item beneran tapi yang akan kalian dapatkan adalah item di dalam gamenya seperti ini ya gila aja ya kalau dikasih beneran ya nah jadi premium currency-nya ini ini ada namanya ternyata tadi baru ketahuan disini nih namanya adalah star coin silver ya silver ya saya gak tau tapi yang premium currency itu namanya star coin itu yang biasanya agak mahal ya guys ya nah jadi statusnya memang masih pre-order jadi masih pre-registration jadi belum bisa di download secara resmi gamenya nah ini ada tulisan nih 2020 bulan Januari tanggal 29 oke ini asumsi saya karena gak mungkin gak mungkin bulan 29 kan jadi mungkin yang jelas ini 1 ini pasti bulan 29 ini pasti tanggal nah ini jadi mungkin expectation untuk kapan game ini dirilis ya nah bener nih ada nih di bawahnya Januari 29 2020 oke kita tunggu aja jadi itu tadi kalau coba download kalau saya sih udah nyoba ya jadi kalian bisa masuk ke youtube-nya Bandai Japan nah kalian bisa masuk ke youtube ya kalian bisa telusuri aja Bandai Namco Jepang nanti akan muncul dan kalian cek di dalamnya tuh sudah langsung ada video Hyperdash Grand Prix untuk promotion ya dan kalau kalian lihat di deskripsinya ini ada link untuk kalian download jadi untuk iOS sama Android itu bisa langsung di download dari sini hanya saja saya tadi udah nyoba coba ya kita klik ya kita klik yang Android nih saya tadi udah nyoba klik melalui tablet ya dan juga handphone dan untuk get app melalui app store itu gak mau nah jadi mungkin kabarnya bener kalau game ini terbatas oleh regional Jepang saja misalkan kita mau coba main ya otomatis ganti region kita dari Indonesia ke Jepang atau kalian bisa cari APK-nya nanti saat game-nya sudah rilis ya kita sih berharap game-nya bener-bener dikeluarkan kita bisa main yang jelas nah ini guys infonya sih gini doang ya kalau kita lihat screen capture-nya seperti ini ya guys ya part-partnya banyak ya macem-macem seperti yang tadi keren banget yang jelas sih kita udah gak sabar buat nyoba ini game kalau memang bener nanti dirilis di interasional ya tapi ya semoga aja iya kita berharap aja deh semoga Tamiya Jepang mendengarkan ya dan ini keterangan tadi yang di deskripsi di videonya kalau kita translate ya nah jadi ini masih pre-registration kalian bisa masuk ke sini kalau kalian masuk ke region Jepang kalau kalian WNI yang tinggal di Jepang harusnya sih bisa ya kalian coba aja dan ini keterangan lainnya untuk gamenya sih oke jadi itu tadi guys dari saya semoga game ini rilis beneran di luar Jepang dan kita bisa main dan kita bisa segera review oke jangan lupa saksikan video saya lainnya dan subscribe yang pasti karena seperti biasanya saya akan adakan giveaway setiap bulan atau 2 bulan atau 3 bulan sekali dan ikuti Instagram saya juga untuk postingan-postingan terkait Minipat WD dan berita-berita terbaru di dunia Minipat WD dan jangan lupa subscribe dan kita berjumpa lagi di video berikutnya oke bye